BAB 641, BERITA PENTING NAMA, SISTEM PEMAKAN SUPER PENULIS PENULIS PLUS MEMATIKAN MENGATUR ULANG PENATUA SENTU LALU APA YANG HARUS KITA LAKUKAN TANYA LAN ZE Ayo kita tinggalkan Great Wilderness Kita sudah merencanakannya sejak awal Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi Kita akan kembali ke tempat kita Dan membahas tindakan pencegahan SENTULI BERKATA MUNGKIN, SEMUA ORANG TELAH MENINGGALKAN Great Wilderness dan kembali ke tiga aula besar Itu saudari Blue Shine mengerutkan kening Sebelum Lan ZE mengatakan bahwa Terakhir kali aku melihat bulan biru Blue Moon pergi bersama gadis S dan Yandy Tetapi ada dua dewa virtual yang mengejar mereka Yang terpenting adalah Yandy tampaknya telah terluka parah Aku tidak tahu apakah mereka berbahaya PENATUA SENTU Kalau begitu kau kembali dulu Aku ingin mencari dua hari lagi Yesuan tiba-tiba berkata Apa? Kata-katanya membuat orang lain sedikit bingung Dia baru saja bergabung dengan Ola Raja Perang Semua orang telah pergi Mengapa dia harus tinggal dan mencari Sulit untuk dilakukan Apa orang-orang di jajaran tiga aula Jangan Kamu Lan ZE tiba-tiba teringat sesuatu Dan menatap Yesuan dengan tatapan kosong Sekarang Yesuan tidak berniat menyembunyikannya lagi Langsung berkata Ya, aku tahu gadis S dan Kaisarian Dewa S di mulutmu Tunangan ku Song memotong Sungguh Mata Lan ZE membelalak Dan dia tidak bisa mempercayainya Tidak heran wajah Yesuan lebih bermartabat Daripada hari-hari ini Jadi mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya Lan Sin bertanya dengan tidak dapat dijelaskan Apakah berguna untuk mengatakannya lebih awal Ketika aku tahu bahwa mereka adalah gadis S dan Kaisarian di mulutmu Mereka telah memasuki kedalaman hutan belantara Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya Dia tidak berpikir bahwa saudara Kembar Yin Dan yang dari saudara-saudari penguasa Song begitu kuat Dan kecepatan kultifasinya jauh lebih tinggi darinya Oleh karena itu Dia tidak mengenalinya dengan tergesa-gesa Tetapi bahkan jika dikenali Itu tidak berguna Ketika dia datang ke awal utama Pihak lain pergi Jika demikian Maka kita akan mencari selama beberapa hari lagi Sentuli melihat bahwa Yesuan sangat khawatir dan menyarankan Tiga hari Cari tiga hari lagi Jika kamu tidak menemukannya Maka kita akan keluar Yesuan menjawab Sangat berbahaya di kedalaman hutan belantara Bahkan jika tim mereka kuat Bisakah mereka memenangkan aliansi tiga olah Tinggal di sini lagi Bahaya mereka semakin besar dan besar Yang hanya akan membahayakan beberapa orang di Lansin Baiklah Tiga hari Kita akan menemukan tiga hari lagi Jika kita tidak menemukannya Kita akan kembali Mungkin saudara perempuanku sudah kembali ke olah Raja Perang Lansin juga membuat pilihan Dan dia sangat cemas Lagipula Saudara perempuannya tidak audio Saat ini Lima orang masih terus mencarinya Namun Mereka masih belum mendapatkan hasil Tidak ada manusia Dan Yao Zhu menghilang secara aneh Mereka telah mencarinya selama enam hari Dan tidak ada seorang pun yang melihatnya Seorang iblis belum melihatnya Dan mungkin mereka telah meninggalkan kedalaman hutan belantara Oleh karena itu Mereka hanya dapat meninggalkan hutan belantara Hati Yesuan sangat memalukan Meskipun dinasti Song memiliki anting-anting yang dia kirim sebelumnya Tetapi dinasti Song mungkin juga telah diturunkan di cincin Kiankun Atau mungkin karena jaraknya terlalu jauh Sehingga tidak ada reaksi Pada saat ini Yesuan hanya bisa berdoa Blue Moon telah membawa mereka ke pengepungan Dan kembali ke olah Raja Perang Mereka dengan cepat meninggalkan kedalaman hutan belantara Namun Ketika mereka hendak meninggalkan dunia batin Ada beberapa orang yang Terbang di atas Itu iblis Hati-hati Sentuli buru-buru berteriak Menambahkan kalimat lain Ada dua Raja tingkat kedua yang mengejar bulan biru tiga Apa? Setelah mendengar ini Alis Yesuan terangkat Master iblis yang mengejar bulan biru tiga orang Benar-benar memukul mereka Pada titik ini Kelima iblis itu sudah menjarah Oh, meskipun aku tidak mengejar orang-orang itu Aku bertemu dengan sekelompok orang Itu tidak buruk Kura-kura tua Kita bertemu lagi Pria setengah bayar botak yang dipimpin oleh lima yaozu tersenyum Orang ini Dan Sentuli menyerahkannya pada hari yang sama Tetapi karena pertahanan Sentuli kuat Dia pergi untuk membersihkan orang lain Berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Sentuli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Berapa banyak yang terbunuh? Tak terhitung jumlahnya Meskipun ada banyak yang melarikan diri Tetapi sebagian besar dari mereka telah dibunuh oleh kami Kali ini cukup untuk mengenai tiga rajamu Pria setengah bayar botak itu berkata Oh, jika bukan karena Istana Pedang Mereka diharapkan mati Seorang iblis memanggil di samping Istana Dewa Pedang adalah kekuatan besar yang mengguncang hutan belantara yang luas Kedua belah pihak telah sepakat bahwa keluarga iblis Yang merupakan raja para dewa virtual Tidak dapat meninggalkan hutan belantara besar dan memasuki benua timur Oleh karena itu Tim beranggotakan lima orang ini hanya mengejar pinggiran Great Wilderness Dan tidak meninggalkan Great Wilderness Pada saat ini Yesuan juga berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya Gadis Es dan Yandi Gadis Es dan Yandi Pria parubaya dengan kepala botak melirik mata dan berkata Apakah itu atribut es dan atribut peradangan Itu lolos oleh tipu muslihat atribut guntur Hei, tipu muslihat itu benar-benar menyadari percepatan rai pada saat yang genting Dan menghitung nyawa mereka Setan yang membuka pintu melanjutkan Dan dia dan orang lain mengejar bulan biru tiga Panggil Mendengar ini Yesuan menghela nafas lega Tampaknya bulan biru aman Anak dengan atribut api Dalam tipu dayaku Pasti sudah dikutuk sebelumnya Tetapi dia telah selamat dari alam liar Tetapi kurasa dia tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama Kecuali ada properti kayu dan dia mengerti penguasa kayu mati Pengobatan Kata iblis lain Berita ini untuk Yesuan Tetapi berita buruk Meskipun kualifikasi dinasti Song dan penguasa Song sangat bagus Paling-paling mereka adalah raja kelas satu Penguasa Song ternyata tipu daya raja tingkat kedua Pada akhirnya Apakah dia bisa mendukung kembalinya dia ke olah raja perang atau tidak masih menjadi masalah Poin pentingnya adalah Anda membutuhkan penguasa properti kayu yang mengerti peremajaan kayu mati untuk pengobatannya Meskipun penguasa kuil panglima perang adalah properti kayu Dia juga menyadari peremajaan kayu mati Tetapi keberadaannya tidak menentu di mana menemukannya Tetapi untuk saat ini, mari kita selesaikan masalah yang ada Pria setengah baya botak itu tiba-tiba menatap lansin dan berkata Gadis kecil, kamu seharusnya menjadi saudara perempuan dengan atribut guntur Ku dengar kalian berdua tipu muslihat Yang satu adalah atribut angin Yang lain adalah atribut tambang Saudara perempuan itu berlari Ini panen yang bagus untukmu Hei, jika kamu meninggalkannya terlebih dahulu Kamu harus melihat kemampuanmu Sentuli maju dan berdiri di depan semua orang Cui Chengguo, raja kelas satu dari Aula Beastmaster, juga berdiri Adapun Yesuan, itu tersembunyi di dalam tim Bagaimanapun, pihak lain tidak mengenalnya dan tidak tahu kekuatannya Jika dia tiba-tiba menembak, dia akan dapat mengalahkan yang lain secara mengejutkan Sentuli adalah raja tiga tingkat, Cui Chengguo adalah raja kelas satu, dan Yesuan adalah raja kelas dua Kekuatan tim ini masih bagus namun Di antara lima yaozu di depan Yesuan dan yang lainnya Kecuali pria setengah bayah botak yang merupakan raja tingkat ketiga Empat yang tersisa juga merupakan juara tingkat kedua Jika benar-benar bermain, Yesuan tidak takut Saya khawatir pihak lain tiba-tiba membawa Lan Sin dan Lan Z untuk membuka pisaunya Tetapi jika Anda dapat membunuh satu atau dua orang Maka situasinya sederhana Itu berubah kemudian, gadis kecil itu pergi Sisanya terbunuh, naik Pria botak setengah bayah itu tidak main-main Saat itu, lima orang iblis sedang menyerbu ke arah Yesuan Di bawah waktu ini, Sentuli tidak berani menyembunyikannya Dia langsung mengusir lebih dari selusin tentara imajiner Tiongkok dan mengendalikan masa lalu Pada saat yang sama, itu juga memanggil banyak vitalitas langit dan bumi Memadatkan penghalang emas, menghalangi di depan Lan Sin dan Lan Z Sentuli memahami pertahanan emas Jadi pertahanan penghalang emas sangat kuat Meskipun tidak takut dihancurkan Tetapi setidaknya dapat memblokir beberapa serangan Selanjutnya, dia dan Cui Chengguo menjarah Yesuan belum bergerak, dia sedang menunggu kesempatan Serangan Ki Pria botak setengah bayah itu meneguk kalimat besar Kemuliaan kepercayaan dirinya yang penuh selalu jatuh pada Sentuli Dia dan Sentuli adalah raja tiga tingkat Selama Sentuli terselesaikan, empat orang yang tersisa dapat dilahirkan Karena itu, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan gagal Raja tiga tingkat, ditambah empat raja tingkat kedua Serangan mereka cukup untuk mengancam raja empat tingkat Namun, Sentuli terkenal dengan pertahanannya Dan dia tidak akan terbunuh dalam sekejap Hei, hei, hei Di satu sisi penghalang emas muncul Menghalangi dia dan Cui Chengguo Pada saat yang sama, di belakangnya ada bayangan kura-kura naga Yang dapat sangat meningkatkan pertahanannya Meskipun Cui Chengguo hanya seorang raja kelas satu Dia menyadari bahwa api terbagi Dewa dan avatar bersembunyi di balik penghalang emas Dan terus menebas dan mencoba melemahkan serangan musuh Pada saat yang sama, pada saat lima yaozu menembak Yesuan akhirnya tergerak Delapan ilmu pedang, pedang bintang Seorang pria dingin menggosok penghalang emas dan meninggal Ketika pihak lain tidak menanggapi Dia tidak memasuki keluarga iblis Saat berikutnya, tubuh master iblis ini hancur berkeping-keping Dan ada daging dan darah di udara Paku, sekarang, hanya ada empat yang tersisa di lima yaozu Satu raja tingkat ketiga dan tiga raja tingkat kedua Apa? Pria setengah bayah botak itu terkejut dan menatapnya Dia mendapati seorang pemuda datang di balik penghalang emas Dialah yang bertanya kepada gadis S dan Yandi dengan selamat Properti angin Pria setengah bayah botak itu terkejut Dan bahkan datang atribut angin yang langka Apakah bakat manusia benar-benar sekuat itu? Pembunuhan kedua dari raja tingkat kedua Bahkan dia mungkin tidak dapat melakukannya Tetapi Yesuan, raja kelas satu melakukannya Delapan raksasa liar, sekarang Setelah Yesuan membunuh raja tingkat kedua Dia dengan cepat menyapu Dia dan delapan raksasa liar memiliki sayap angin untuk berakselerasi Dan kecepatannya tidak lebih buruk dari pria setengah bayah botak itu Dia dan delapan raksasa liar satu persatu Menyeret dua raja tingkat kedua Satu-satunya yang dibunuh oleh Yesuan adalah iblis yang memiliki atribut kayu Dan orang yang secara serius melukai keputusan Yandi Sekarang, dua lawan Yesuan Satu adalah logam dan yang lainnya adalah api Satu ditahan olehnya Dan satu menahannya Dalam keadaan seperti ini Wajar saja jika logam yang ditahannya itu akan mati Pertahanan Emas Salah satu dari para yausu tidak berani mengabaikan dan buru-buru menutupi seluruh tubuhnya Namun, ini tidak berguna Tepat saat delapan roh liar besar itu mencabut pedangnya di depannya Delapan raksasa liar itu tiba-tiba runtuh Dan kemudian mereka membagi serangan delapan tangan itu Yesuan dan orang ini sama-sama raja kelas dua Kedua orang itu memiliki alam yang sama Ditambah dengan pengekangan atribut dan ambiguitas Orang ini adalah target yang hidup Hei, hei, hei Raja tingkat dua itu terus-menerus dipukuli Dan tidak ada cara untuk menyerang Adapun iblis atribut api Meskipun dia tergambu oleh sisi itu Dia tidak terancam oleh Yesuan yang menyadari percepatan angin Hampir, delapan pedang liar Kumpulkan Yesuan merasakannya Tubuh yang marah itu telah pulih sepertiga Meskipun tidak banyak Tetapi cukup untuk membunuh satu orang Hei, delapan pedang burun ditata ulang Yesuan mengepal Dan kemudian tiba-tiba menikam pedang ke arah iblis atribut api Apa? Iblis dengan atribut api ini terkejut Ia mengira Yesuan harus membunuh iblis lain Tetapi sekarang ia tiba-tiba mengubah targetnya Tetapi ia tertangkap basah Kecepatan bintang pemecah pedang sudah cepat Ditambah kekuatan kebenaran dan percepatan angin Serta serangan diam-diam Sehingga iblis dengan atribut api ini belum bereaksi Dan ia direkrut Di langit, terjadi hujan darah lagi Tubuh Yesuan kosong Meskipun ia sekarang memiliki dua dewa palsu Dan memiliki dua atribut Tubuh yang menyebalkan itu tetap sama Ketika dia menggunakan seni bela diri seperti malapetaka Itu adalah naluri tanah Ketika dia menggunakan naga angin Atribut anginnya sangat menyebalkan Sederhananya, Yesuan dapat menyesuaikan atribut angin Dan properti tanah kapan saja untuk mengatasinya Hanya ketika dia membunuh raja iblis dari atribut api ini Dia menggunakan naluri atribut angin Sekarang, Yaozu telah meninggal dua orang Raja tingkat ketiga diseret oleh Sentuli Dan Yaozu lainnya diseret oleh Cui Chengguo Dan iblis dewa logam yang tersisa tidak jauh dari kematian Hei, hei, hei Suara teredam terus menyebar Dan pertahanan emasnya benar-benar kuat Jika itu adalah orang biasa Yesuan telah membunuhnya Biarkan kamu melihat keterampilan yang hampir aku abaikan Yesuan menatap baju besi emas di depannya Dan Fajar tiba-tiba bersinar Pedang delapan tangan itu tiba-tiba berhenti menyerang Tetapi ditempatkan dalam bentuk yang runcing Delapan angin liar membunuh Langit hancur Huh, hembusan angin kencang menyapu dan langsung ke baju besi emas Sementara itu, baju besi emas itu hancur dan kemudian menusuk tubuh Yaozu Fajar dan denyut bumi itu beratnya delapan Dan serangan baju besi pemisah itu terlalu kuat Bahkan jika itu adalah pertahanan emas raja tingkat ketiga Yesuan memiliki keyakinan untuk membukanya Perut iblis logam itu terlempar keluar dari lubang besar Dan wajahnya terus surut Tetapi saat berikutnya, punggungnya terhantam benda keras Apa? Iblis itu begitu tenang sehingga dia berbalik dan melihat dirinya sendiri Dan mendapati dirinya menabrak dinding Jangan lupa Yesuan tidak hanya berada di bidang angin Tetapi juga di bidang tanah Meskipun serangan spur tidak bekerja untuk iblis ini Saya khawatir bahkan pertahanannya tidak dapat dipatahkan Tetapi beberapa cara kecil masih sangat praktis Pergi ke neraka Cahaya Yesuan menyala Dan hari itu menerobos lagi pukulan ini Menembus langit dan langsung menghancurkan kepala Yao Zhu Dan dia tidak bisa mati lagi Yesuan, satu orang membalikkan tiga Yao Zhu Mengejutkan penonton Di bawah, sudah waktunya baginya untuk memanen Cincin kiankun dari tiga raja tingkat kedua Meskipun tidak diizinkan untuk menerobos Juga sangat bagus dan medan Telah meluas sekitar dua kilometer hingga mencapai 22 ribu Aku akan membantumu Kemudian, Yesuan dengan cepat bergegas ke Cui Chengguo Yang telah ditekan dan mundur Sialan, mundur Pada saat yang sama, pria setengah bayah botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Segera setelah mereka mulai bermain Mereka mati tiga orang Mereka yang dominan dalam jumlah orang sekarang menjadi lemah Bertarung lagi, mereka berdua akan mati Kejar, mata Sentulai berbinar dan dia meneguk sepatah kata Kekuatan pertahanannya luar biasa Pria setengah bayah botak ini adalah raja tiga tingkat Tetapi dia tidak dapat membantunya Dia hanya bisa perlahan-lahan menghabiskan nalurinya Yao Zhu lain juga mundur Tetapi dia tidak secepat Yesuan Pada saat ini, tiba-tiba seekor naga menjerit Yesuan menoleh dan melihat bahwa pria setengah bayah botak itu berubah menjadi tubuh Delapan pedang naga konyol, penguasa naga Delapan pedang naga konyol, penguasa naga Delapan pedang naga konyol, penguasa naga Pada saat ini, Yesuan menyalakan api Menyerang orang setengah bayah botak itu Sentulai juga tidak lagi bertahan Tetapi mengendalikan lebih dari selusin dewa imajiner Tiongkok dan menjarah naga merah ini Boom, boom, boom Satu demi satu, penguasa naga itu menabrak naga merah raja tingkat ketiga Dan tiba-tiba memukulnya Namun, kecepatan reaksi Yesuan masih lambat Setelah naga merah itu selesai, dia dengan cepat melarikan diri dan bahkan rekannya sendiri tidak peduli Sangat cepat Setelah melihat kecepatan pihak lain, Yesuan tidak ingin mengejar lagi Ini adalah naga dari raja tingkat ketiga Tetapi kecepatannya lebih cepat darinya Jadi dia menyerah Namun, petualangan Tianlong ini menjadi ontologi Dan akan ada gejala sisa setelahnya Dan tidak akan bisa lagi berubah kembali ke bentuk manusia Ini adalah kutukan Yaosu Meskipun raja tingkat ketiga ini telah melarikan diri Beberapa orang merasa kasihan Tetapi ada satu orang terakhir Pada akhirnya, keluarga iblis juga berubah menjadi tubuh sambil berteriak pada Yesuan dan Sentulai Tetapi pada saat ini, naluri Yesuan telah pulih Delapan pedang Pedangnya patah Engah Iblis itu baru saja selesai berubah Dan dia dipotong oleh Yesuan dan mati di tempat Awalnya, Yesuan dapat membunuhnya dengan sangat cepat Sehingga ia bahkan tidak dapat mengubah tubuhnya Namun, ia berpikir bahwa mayat naga itu akan berguna bagi mereka yang memiliki puncak dunia virtual Jadi Yesuan membuatnya menjadi tubuh dan kemudian membunuhnya Dengan cara ini, tubuh dapat digunakan untuk mencerahkan Setelah kematian raja keempat raja iblis Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan melepaskan belenggu-belenggunya Pada saat yang sama, ia juga mengumpulkan tubuhnya Bertarung, berakhir Kamu sendiri yang membunuh empat raja iblis tingkat kedua Kekuatanmu, aku khawatir itu telah dapat dibandingkan dengan raja tingkat tiga Sentulai menyapu Bagaimana dengan tiga raja Yesuan bergumam dalam hatinya Yang mirip dengan perkiraannya Tetapi semakin banyak nilainya tidak cukup Ayo cepat kembali Yesuan berbalik untuk melihat orang lain Keputusan Song terluka parah Dia khawatir Dan Tuhan tidak tahu di mana dia berada Jadi dia hanya bisa mengandalkannya Darah dewa kehidupan mungkin berguna Ya, cepatlah kembali Titik-titik-titik-titik-titik Setelah membunuh keempat orang iblis itu Lima orang Yesuan dengan cepat meninggalkan burun besar Dan terbang menuju Aola Raja Perang Setelah meninggalkan burun besar Orang-orang ini aman Bagaimanapun Raja para raja liar tidak dapat meninggalkan burun besar Oleh karena itu Yesuan memimpin dan meninggalkan tim secara langsung Dan terbang menuju Aola Raja Perang Bulan biru dari wakil penguasa Aola Raja perang sama dengan angin, es, dan api Menurut para penguasa Yaosu Bulan biru tiba-tiba menyadari bahwa Percepatan kebenaran Lei telah diselamatkan Percepatan guntur dikatakan lebih cepat Daripada percepatan angin Sehingga bulan biru dapat tiba di Aola Raja Perang selangkah demi selangkah Namun, Yesuan salah menebak Setelah dia kembali Dia dengan cepat menemukan wakil penguasa Lan Yao Bagaimana? Apakah kamu akan kembali? Setelah Yao Lan Wakil direktur Aola Raja Perang Melihat Yesuan yang tiba-tiba masuk Dia sangat terkejut Apakah penguasa Tuhan akan kembali? Yesuan buru-buru bertanya Tuan kuil kecil Lan Yao tiba-tiba mengambil meja dan berdiri Berkata, kamu dan Siner kalah Pada saat ini Yesuan bereaksi dan mengatakan bahwa dia salah Biarkan Lan Yao salah paham bahwa itu adalah Lan Sin Dia dengan cepat menjelaskan Tidak, itu adalah bulan biru Bulan biru Alis Lan Yao berkerut Yesuan Ming Ming adalah tim hutan belantara besar kedua Bagaimana bisa sampai ke tim hutan belantara besar pertama? Yesuan mengerti bahwa dia tidak mengerti Dan bergegas untuk menceritakan kisahnya lagi Apa? Kaisar Yan terluka parah Setelah mendengarkan Lan Yao Dia berseru Gadis S Kaisar Yan Lan Yue Tetapi tiga kartu truf dari Aola Raja Perang Setelah berlatih selama beberapa tahun Di masa depan adalah master setingkat Jian Tian Tetapi sekarang Apa yang terjadi? Mereka belum kembali Mungkin sesuatu terjadi di jalan Wajah Lan Yao bermartabat Wakil master Dewa es dinasti Song Adalah tunanganku Tolong kirim seseorang untuk keluar dan mencari segera Yesuan berkata dengan tergesa-gesa Kekuatannya sendiri sangat terbatas Jika dia mengirim sejumlah besar master Dia juga bisa menjadi yang pertama tahu dan kemudian menyembuhkan Oke Wakil Aola Utama Lan Yao Gemetar Tunangan Dewa es dan kaisar peradangan Dia pernah bertemu Tetapi dia tidak benar-benar bertemu Karena keduanya mengenakan baju besi Saya khawatir Hanya Blue Moon yang pernah melihat keduanya Namun Blue Moon memberitahunya nama keduanya Dinasti Song Memang Adalah nama gadis es itu Masalah ini Dia dan Lan Yue tahu Dan sekarang Yesuan dengan mudah berteriak Yang cukup untuk membuktikan bahwa Yesuan mengatakan itu benar Baiklah Aku segera mengirim seseorang untuk keluar dan terluka oleh properti kayu yang kuat Yang terbaik adalah menemukan logam yang kuat untuk dipecahkan Lan Yao mengangguk dan berjalan keluar dari istana Bahkan jika tidak ada hubungan seperti Yesuan Dia harus menemukan penguasa Yan Di Song sesegera mungkin Jika tidak Song akan memutuskan hidupnya mengkhawatirkan Penguasa Song terluka oleh Raja Tingkat Kedua Rata-rata orang tidak dapat disembuhkan Setidaknya dia harus datang ke tingkat Raja Di Benua Timur Hanya tiga Raja dan Istana Dewa Pedang yang memiliki Raja Dewa Virtual Situasinya mendesak Dan Yesuan bahkan tidak melaporkan kekuatannya sendiri Pada saat yang sama Dia sendiri pergi keluar untuk melihat apakah dia bisa bertemu Namun, setelah beberapa hari berlalu Mereka tidak mendapatkan apa-apa Hanya beberapa tuan yang hilang dari Istana Panglima Perang yang kembali Pada saat yang sama, Lan Sin juga kembali Tetapi Bulan Biru, Dinasti Song, dan Penguasa Song tidak pernah melihatnya Hal ini memungkinkan Yesuan untuk berspekulasi bahwa Selain putusan Song, apakah Bulan Biru dan Dinasti Song juga terluka saat ini Di sebuah istana kecil jauh di dalam olah Raja Perang Yesuan beberapa orang dengan cemas berdiskusi di dalam Sampai saat ini, Lan Yao tahu bahwa Yesuan telah menerobos ke Raja Tingkat Kedua Tetapi saat ini, ini bukan saatnya untuk merayakan Hei, saudari, apakah mereka akan pergi dengan para Bismaster atau Raja-Raja? Dari para Raja, dan akan ada Raja-Raja Logam di antara mereka Jadi sambil menekan, pergi ke dua Raja lainnya Lan Sin tiba-tiba menebak Ya, ada kemungkinan ini Menurut situasi Anda saat itu, lima Raja Iblis harus diblokir Sehingga mereka tidak dapat menangkap mereka Mungkin mereka bertiga sudah pergi ke Olah Bismaster Atau Raja Kuil Lan Yao mengangguk Sentulai tiba-tiba teringat sesuatu Berkata, tidak, Logam itu menyebalkan, aku khawatir itu hanya bisa menekan luka Jika kamu ingin sembuh, kamu harus kembali ke hutan untuk menyegarkan kebenaran Aku tidak memiliki atribut Raja Kayu di Istana Bismaster, jadi mereka sangat mungkin aku pergi ke Istana Raja Aulah Raja, tanda seru Nama ini agak istimewa bagi Yesuan, karena Raja Kuil sekarang adalah pemilik keluarga Jiang Setelah mendengar kata-kata Sentuli, Lan Yao tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata Ya, salah satu rumah Jiang adalah properti kayu, dan dia juga menyadari bahwa kayu mati itu menyegarkan Mereka harus langsung pergi ke Istana Raja Ketika dia selesai, dia baru saja bangkit dan berkata Dengan cara ini, aku pernah pergi ke Istana Raja sekali Aku juga pergi Yesuan juga berdiri Yesuan, identitasmu agak istimewa, atau tidak berjalan dengan baik? Kamu dapat yakin, aku akan membawa mereka kembali Kata Lan Yao kepada Yesuan Tepat ketika Yesuan masih ingin mengatakannya, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar Istana Kemudian seorang tetua berjalan masuk dengan cepat Wakil, keluarga Jiang datang Kata tetua itu, kalimat ini membuat semua orang yang hadir terkejut Keluarga Jiang, bukankah orang yang merupakan Raja Istana datang? Siapa yang ada di sini? Lan Yao buru-buru bertanya Jiang Wenjing dari keluarga Jiang Jawab tetua itu, hanya satu orang Tetua itu mengangguk Keluarga Jiang, datang satu orang Menunjukkan bahwa bulan biru masih di Istana Pergi, wakil penguasa sedikit mengernyit Dan kemudian memimpin orang banyak keluar Untuk Jiang Wenjing ini, Lan Yao juga pernah mendengarnya Ini adalah Raja Tiga Tingkat dari keluarga Jiang Dan kekuatannya tidak buruk Saya tidak tahu apa tujuan kedatangannya hari ini Saya ingin memberitahu Aula Raja Perang Apakah bulan biru ada di pihak mereka Jika Anda baru saja memperhatikan, kamu tidak perlu datang ke keluarga Asteris 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 Jiang Tian adalah anggota keluarga Jiang dari generasi Tianzi Dan generasi kata-kata adalah generasi ayah Jiang Tian dan merupakan tetua Jiang Tian Du Segera, Lan Yao datang ke istana tempat ia menerima tamu dengan beberapa yesuan Sudah ada seorang pria di istana ini Setelah mendengar langkah kaki, pria itu berbalik dan mengepalkan tangannya Tuan Biru, tiba-tiba berkunjung Tolong maafkan aku Setelah selesai, ia melihat Shen Tuli dan berkata sedikit kemudian Aku tidak menyangka Shen Lao ada di sini Jiang Wenjing, berapa banyak orang di Kuil Panglima Perang yang ada di istanamu? Lan Yao bertanya kepada gunung Jiang Wenjing tersenyum dan menyerahkan sebuah daftar di masa lalu Ia berkata, totalnya ada sebelas orang Ini adalah daftar, ada pun yang lain, aku tidak tahu Lan Yao mengambil daftar itu dan melihatnya Beberapa orang kembali beberapa hari yang lalu Tetapi ia menggabungkan daftar ini dan segera menghitung beberapa orang Sejauh ini, tidak ada berita tentang dua raja dan beberapa dewa virtual Bagaimana dengan Kaisar Yan? Yesuan tiba-tiba bertanya Jiang Wenjing membuat Yesuan tertegun, alisnya sedikit berkerut Dia menatap Yesuan dengan sedikit familiar, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak peduli Dia berkata, anak dengan sifat radang itu sangat terluka Meskipun ada kuil di jalanku Tuan menekan lukanya, tetapi ketika dia tiba di istana raja, itu sudah sekarat Namun, para tetua, istana rajaku, tetapi menekan kondisinya, sekarang tidak ada masalah, tetapi belum disembuhkan Panggil, mendengar ini Yesuan dan yang lainnya juga merasa lega Bagaimana dengan saudara perempuanku? Lan Xin juga bertanya Sedikit cedera Jiang Wenjing berkata sambil tersenyum Tuan kuil biru, kedua putri anda jenius Atribut tambang, atribut angin, tidak hanya itu Tetapi juga menerima dua atribut langka dari orang-orang Penghargaan sudah berakhir Lan Yao kembali Pada saat ini, Jiang Wenjing tiba-tiba tersenyum, lalu mengeluarkan cincin kiankun dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lan Yao Dia juga berkata, Tuan biru, tolong lihat juga Lan Yao memandang cincin kiankun dengan sedikit aneh, dan matanya tiba-tiba menjerit Di dalam cincin kiankun ini, ada banyak harta alam, dan jumlahnya sangat menakjubkan Apa yang anda? Lan Yao sedikit bingung Jiang Wenjing tersenyum dan berkata, Tuan rumah biru, kali ini saya datang ke sini Bukan untuk membahas perjalanan ke gurun besar, atau untuk membantu melaporkan perdamaian Kali ini, saya datang untuk mas kawin berikutnya Mahar, ketika kata ini jatuh ke telinga semua orang, biarkan tubuh mereka gemetar Mahar biasanya diberikan oleh keluarga laki-laki ke rumah perempuan Jiang Wenjing ini tiba-tiba mengirimkan Mahar Apakah dia orang yang melihat Aula Raja Perang? Tidak, Lan Yao tiba-tiba bereaksi dan langsung menolak Lelucon macam apa? Bulan biru di masa depan, tetapi untuk mewarisi pakaiannya Bagaimana anda bisa menikahi Raja Istana? Terlebih lagi, sekarang Aula Raja Perang dan Aula Bismaster semuanya menurun Dan kuil Wangdian meningkat Jika Raja-Raja telah tumbuh sampai pada titik tertentu, dapatkah anda menelan Istana Perang dan Istana Binatang Buas? Jiang Wenjing membuka mulutnya dan tersenyum Dia tahu bahwa Lan Yao salah paham dan buru-buru menjelaskan Tidak, tidak, Tuan Kuil Biru salah paham padaku Aku datang ke sini bukan untuk bulan biru, tetapi untuk Dewa Es Apa? Penonton terkejut Bukan untuk bulan biru, tetapi untuk gadis Es Apa maksudmu dengan ini? Sejauh yang aku tahu, dia sudah memiliki kontrak pernikahan Lan Yao melirik Yesuan dengan sengaja atau tidak sengaja Aku tahu itu, katanya juga Kalian bertarung melawan Istana Raja dan Istana Raja Tetapi juga air sumur tidak membuat sungai Meskipun terkadang bekerja sama, tetapi hubungannya tidak begitu baik Pada saat itu ketika anak itu datang ke Istana Raja Aku sudah sekarat, jadi Jiang Wenjing tersenyum dan tidak menyelesaikannya Petik 2, jadi kamu merampok api Sentulai tiba-tiba melangkah maju dan berteriak Jiang Wenjing menatapnya dan berkata Sentulai yang lebih tua, bagaimana ini bisa dikatakan sebagai api yang menghancurkan Anak itu sekarat, jika kita tidak menyelamatkannya, dia sudah menjadi mayat Selain itu, ini adalah gadis kecil yang menjanjikannya Selama kita menyelamatkan anak itu dan dia menikah dengan Tian Cheng Jiang Tian Cheng, nama ini tidak asing bagi Lan Yao Jiang Tian Cheng adalah adik laki-laki Jiang Tian Duo Kualifikasinya juga sangat bagus Dia telah menerobos keraja tingkat kedua Dan dia telah menyadari dua jenis makna Namun, kata-kata Jiang Wenjing membuat tubuh Yesuan gemetar Song Chong Jing, bahkan setuju Bagaimana ini bisa terjadi Anda harus tahu bahwa dia bertunangan dengan Song Chong, yang merupakan tunangannya Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain Tidak mungkin, putusan itu harus pura-pura berjanji Selamatkan putusan itu dulu Yesuan berpikir dalam hatinya Song Cai Jing adalah tunangannya Dia secara alami tahu betul bahwa orang-orang seperti dinasti Song Kemungkinan besar akan melarikan diri sebelum mereka menikah Atau melakukan sesuatu pada hari pernikahan mereka Misalnya, membela diri Tidak, sama sekali tidak boleh membiarkan ini terjadi Mata Yesuan tiba-tiba meledak dari dua pria baik Istana ini benar-benar terlalu kejam dan tidak tahu malu Dan tidak mungkin untuk menanggungnya Bahkan jika dia mati, itu tidak akan membiarkan ini terjadi Beberapa orang di Lanyau telah memahami hubungan antara Yesuan dan Dewi Es Oleh karena itu, mereka tidak mungkin menonton ini terjadi Terutama Sentuli Dewa Es, Dewa Kuil Biru, ditemukan saat Lanyue bepergian keluar Kau tidak tahu betul, dia memiliki kontrak pernikahan di tubuhnya Tetapi pihak lain pastilah kekuatan dari domain tertentu di bawah pertempuranmu Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan Istana Rajaku Lagi pula, Tian Cheng belum terpana Perjalanan ke hutan belantara yang luas ini langsung memengaruhinya pada pandangan pertama Kedua pria itu hanyalah wanita Dan mereka pasti sepasang ciptaan surgawi Jiang Wenjing berkata di sana Tidak, kau menyelamatkan Kaisar Yan Aku akan berterima kasih padamu Lanyau masih menolak Dewa Biru, apakah menurutmu kita bisa melihat ucapan terima kasih itu? Jiang Wenjing melirik sekilas Apa yang kau inginkan? Lanyau bertanya dengan muram Mulut Jiang Wenjing sedikit miring dan berkata Kami tidak menginginkan apapun Selama orang-orang, maka inilah yang dijanjikan gadis kecil itu Kau bukan ayahnya Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menolak? Apa yang kau katakan? Lanyau mendengar kata-kata itu dan langsung menjadi marah Di mana ini? Allah Raja Perang Ini wilayahnya Namun, Jiang Wenjing berani mengatakan ini di wilayahnya Tampaknya tidak untuk membuatnya terlihat Hei, apa yang harus ku katakan? Kau sudah mendengarnya Kau berjanji? Tidak setuju Jika putrimu kembali Kami tidak akan berhenti Tetapi kami berdua Kami tidak akan pernah melepaskannya Jiang Wenjing berkata dengan dingin Halo, keberanian besar Lanyau sudah marah dengan asap Meskipun tidak banyak orang yang hadir Jiang Wenjing berani mengancamnya di depan begitu banyak orang Ini menantang otoritasnya Saat ini, Lanyau sedang memperluas ladang emasnya sendiri Dan membungkus seluruh istana Wilayah kekuasaannya Tetapi jauh lebih tinggi daripada Jiang Wenjing Sebuah momentum langsung darinya Dan kemudian menekan Jiang Wenjing Jiang Wenjing tiba-tiba merasa sangat tertekan di dadanya Tetapi dia tidak bisa bernapas Tetapi dia tidak takut sama sekali Dia berkata dengan dingin Mengapa pemilik istana biru ingin melakukannya padaku Dia tidak takut karena dia bermarga Jiang Kemahiran keluarga Jiang sangat tinggi Jika Lanyau bekerja pada Jiang Wenjing Maka hubungan antara kedua belah pihak akan lumpuh Yang terpenting adalah bahwa bulan biru masih berada di istana Pada saat ini, Sentuli tidak tahan lagi Dia berkata, Jiang Wenjing Apakah latihanmu terlalu banyak? Penatua Sentuli, kamu adalah penguasa binatang buas Bagaimana kamu bisa campur tangan? Jiang Wenjing bertanya Hei, bisakah kamu menggunakan cara yang tidak tahu malu ini Untuk tidak mengizinkanku mengatakannya? Sentuli berkata dengan ekspresi cemberut Dia dapat memperoleh prestasi ini hari ini Tetapi berkat Ye Chong Dapat dikatakan bahwa Ye Chong adalah setengah tuannya Sekarang, Ye Xuan mengalami kesulitan Bagaimana dia bisa melihatnya? Bagaimana dengan itu? Mungkinkah para tetua Sentu ingin mewakili aulah master binatang Dan menentang pernikahan ini? Jiang Wenjing bertanya lagi Saya bukan orang besar Tetapi saya benar-benar mampu mewakili istana master binatang kali ini Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menentang pernikahan ini Mata Sentuli melirik Setelah pemisahan kuil Hubungan antara aulah master binatang dan aulah raja perang baik-baik saja Sekarang, raja para raja Menekan orang-orang Dan jika Dewi Es menikah dengan raja para raja Bukankah itu raja para raja? Sama sekali tidak mungkin untuk setuju dengan kedua raja Bagaimanapun, urusan hari ini, Anda berjanji Tidak setuju, Jiang Wenjing saya membawa kata-kata Hari besar itu setengah bulan kemudian Anda bisa datang, saya menyambut Bahkan jika saya tidak datang, saya tidak memaksanya Selamat tinggal Setelah Jiang Wenjing menjatuhkan serangkaian kata-kata seperti itu Dia berbalik dan bersiap untuk pergi Aku sedang melawan istana raja Kau datang saat kau ingin datang Jika kau ingin pergi, kau akan pergi Lan Yao berteriak Saat berikutnya, gerbang istana tiba-tiba tertutup Wajah Jiang Wenjing tidak berubah Berkata, Tuan Kuil Biru Jika kau khawatir, bahkan jika kau melakukannya padaku Aku akan mengambil alih Jiang Wenjing Dia hanya memunggungi Lan Yao Dan dia tidak bergerak Dia percaya bahwa Lan Yao benar-benar takut melakukan apapun padanya Wajah Lan Yao muram Dan hatinya ragu-ragu Yesuan, baru saja pergi ke hutan belantara yang luas Ia telah menerobos dari dua virtual menjadi raja para dewa virtual Dan masih menjadi raja kedua Seorang jenius seperti itu merupakan pertemuan langka di Working Hall Bahkan jika gadis S dan Kaisar Yan bertambah Mereka kurang dari setengah dari Yesuan Yang terpenting adalah bahwa Tuan Raja Perang dan Ayah Yesuan adalah teman baik Jadi kesibukan ini, Allah Raja Perang tidak dapat membantu Namun, sekarang olah utama olah Raja Perang tidak ada di rumah Raja Kuil menatap titik ini Kesombongannya begitu tinggi Tipu daya adalah intimidasi Dan api dirampok Setelah berpikir sejenak Lan Yao akhirnya membuat keputusan Boom! Pintu terbuka Selamat tinggal! Mulut Jiang Wenjing sedikit miring dan meninggalkan olah Raja Perang Di istana, tiba-tiba terdiam Yesuan, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah peduli tentang ini Setelah Jiang Wenjing pergi, Lan Yao berada di jalan Yesuan Terima kasih untuk wakilnya Yesuan buru-buru berterima kasih Saya khawatir masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat dia selesaikan sendiri Jika sudah lama, dia bisa pergi ke istana pedang dan bertanya kepada ayahnya Namun, olah Raja Perang jauh dari istana Dewa Pedang Ketika Ye Cong datang, bunga lili hari itu dingin Jika itu benar pada saat itu, dinasti Song akan hancur berkeping-keping Oleh karena itu, sekarang saya hanya bisa menonton Kuil Panglima Perang dan olah Raja Binatang Aulah Raja Binatang saya juga akan memberikan dukungan penuh Kali ini, Jiang Wenjing dapat dibebaskan terlebih dahulu Pada hari pernikahan, kedua olah kita berpura-pura hadir Dan kemudian, Sentuli tidak mengatakan apa-apa Penatua Sentu, maksudmu? Matalan Yao melirik, menikah Lan Xin di samping tiba-tiba berkata Bagus, menikahlah Sentuli mengangguk, istana ini benar-benar terlalu sombong Jika dilepaskan, kedua raja kita hanya akan semakin lemah Kali ini, kita harus mengalahkan wajah mereka Lan Yao ragu sejenak dan mengangguk Baiklah, kita akan menikah Namun, raja para dewa virtual di istana Panglima Perang tidak banyak di Cina Timur Ia berada di tengah kerusuhan bintang-bintang Apakah orang-orang kita cukup? Orang tua, Tuan Kuil Biru Harap yakinlah bahwa kali ini Tuan sangat mementingkan perjalanan liar yang hebat ini Jadi saya menunggu berita di istana Raja Binatang Kata Sentuli Baiklah, jika ada bantuan dari Tuan situ Maka kita tidak memiliki masalah besar kali ini Lan Yao harus bersuara Sekarang, mereka penuh energi Aula utama Aula Raja Binatang adalah murid dari pemilik istana-istana pedang Meskipun ia belum menjadi pemilik istana Kekuatannya lebih kuat dari Lan Yao Ketika Kuil tidak terpecah Keluarga, Jiang adalah tulang punggung hati Setelah perpecahan, sebagian besar tetua mengikuti Jadi itu sangat kuat Namun, Raja dari para Raja belum cukup kuat untuk bertarung melawan Raja Binatang dan Panglima Perang Wakil Tuan, Tetua Sentu, Terima Kasih Yesuan melangkah dua langkah ke samping Memberi hormat kepada kedua pria itu dengan kepalan tangan penuh hormat Kalian tidak perlu bersikap seperti ini Ayahmu dan kedua Aula kita memiliki persahabatan Kita tidak bisa duduk dan menonton Dan istana ini benar-benar terlalu sombong Di sini, bahkan aku tidak melihatnya Jika aku tidak menekannya Dunia akan berpikir bahwa Benua Timur adalah penguasa Raja dari Raja Katalan Yao dengan wajah bermartabat Ya, Yesuan, kamu akan tinggal di sini Setelah setengah bulan, kami akan membantumu mendapatkan tunanganmu kembali Sentuli juga mengangguk Namun, bagaimana mungkin Yesuan hanya menunggu di sini untuk mendapatkan berita Wakil, Tetua Sentu, mentornya adalah tunanganku Aku tidak bisa tidak pergi Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh Karakter dinasti Song, Yesuan tahu betul bahwa selama dia muncul Dinasti Song dapat menghilangkan gagasan bunuh diri Karena itu, dia juga harus pergi Tapi, Jian Tian sudah tahu identitasmu Kamu sudah melewati masa lalu ini Tetapi domba-domba telah memasuki mulut harimau Sentuli mengingatkan Ketika kejadian itu terjadi Dia masih berada di daratan Tian Sui Tetapi dia mendengarnya setelah datang ke sini Saat itu, Ye Chong dan Yesuan Yang masih dalam hirup pikuk Hampir dibunuh oleh Jiang Jia Jika mereka tidak dipaksa oleh Jiang Sinye Bagaimana mereka bisa hidup sampai saat ini Dan Yesuan akan pergi ke keluarga Jiang sekarang Jika dia dikenali Bukankah dia berinvestasi sendiri Lan Yao tonton berhenti sejenak Dan kemudian menatap Yesuan Sekarang Raja Istana juga dikenal oleh Jiang Tian Jiang Tian ini sangat eksentrik Jika dia ingin mengatakannya Keluarga Jiang mungkin mengetahuinya Selama Yesuan tidak muncul Jika 80 pedang itu ada Keluarga Jiang seharusnya tidak mengenalinya Tapi Dia memiliki darah keluarga Jiang di tubuhnya Sentuli melanjutkan Tetapi saat berikutnya Dia merasa sedikit aneh Yesuan memang memiliki darah keluarga Jiang Mengapa Jiang Wenjing tidak merasakannya Saya baru saja membantu Yesuan Untuk menutupi suasana keluarga Jiang Jadi Jiang Wenjing tidak menemukannya Setiap kali saya meminta situ untuk membantu Bahkan jika Jiang Lao Tai keluar Saya khawatir saya tidak bisa merasakannya Lan Yao Dao Allah utama Allah Beastmaster Seperti Lord of the Warlord Sudah menjadi Raja Kerajaan Ilusi Keluarga Jiang Ayah Jiang Tianjun Jiang Wenyu dan Jiang Xinyu Hanyalah alam seperti itu Jiang Wenyu dan Jiang Xinyu Masih berada di Istana Pedang Bahkan jika putra Bung Su Jiang Wenyu Jiang Tian Cheng Sudah menikah Saya khawatir saya tidak akan kembali Bagaimanapun Jiang Wenyu perlu menjaga lapisan terakhir Menara Jiang Shen Jika dia kembali Apakah dia tidak akan ditelan oleh Ye Chong Selama Jiang Wenyu tidak kembali Keluarga Jiang tidak perlu takut Adapun Jiang Xinyi Dia adalah ibu kandung Yesuan Jika dia muncul Dia tentu akan membantu Yesuan Namun Dia dilarang di Istana Pedang saat ini Dia tidak menerobos masuk ke Kaisar Imajiner Dan tidak dapat meninggalkan Istana Dewa Pedang Setengah langkah pun Cincin Jiang Kun ini adalah Mahar Kuil Wang Dian Aku akan mengembalikannya kepada mereka saat itu Setelah Lan Yao berkata Dia dan Shen Biao Lai pergi Mereka harus membahas tindakan pencegahan Dan menghindari kekacauan Hal yang buruk Setelah keduanya pergi Lan Xin tidak dapat menahan diri Untuk tidak berkata Yesuan Kamu tidak perlu khawatir Kedua Istana Raja Kita bergandengan tangan Dan Wang Dian tidak boleh kalah Baiklah Yesuan mengangguk sedikit Berharap semuanya akan berjalan dengan baik Kalau tidak Jika dia mati Dia juga akan menyelamatkan Dinasti Song dan pemerintahan Song Saat ini Baru setengah bulan Menurut kecepatannya Butuh beberapa hari dari Aola Raja Perang ke Aola Raja Oleh karena itu Dia masih punya beberapa hari Untuk berkonsentrasi pada kultifasi Dan melihat apakah dia bisa memahami Yang esoteris Saat dia bisa Kekuatannya bisa sangat ditingkatkan Sebenarnya Yang paling ingin dia pahami Adalah gravitasi Selama pihak lain berada di bidangnya Dia bisa membuat pihak lain Tiba-tiba kehilangan berat badan dan jatuh Ini adalah kartu yang sangat berguna Saat dia bertarung melawan musuh Lintasan serangannya tidak akan mengenai musuh Tetapi saat pihak lain mengira Dia menggunakan gravitasi Pihak lain tidak akan bereaksi Dan akan langsung jatuh Lalu triknya Tapi Dewa Super Yin Saat ini Tidak banyak raja di kuil Raja Perang Menurut wakilnya Sebagian besar raja pergi ke kerusuhan Namun Yesuan menemukan seorang raja tiga tingkat Yang menyendiri dan kemudian memintanya Untuk menemaninya Raja tingkat ketiga ini adalah wakil terakhir Dan juga ayah dari Lan Yao Lan Xiao dan Sentuli adalah logam Dan mereka juga memahami pertahanan emas Namun Dia lebih dari sekadar tebasan emas daripada Sentuli Pemotongan emas sebanding dengan serangan bila angin Pertahanan pasukan biru kuat dan serangannya tidak lemah Jadi kekuatannya mendekati empat raja Dalam kurun waktu berikutnya Yesuan terus-menerus bertarung dengannya Hanya dengan bertarung Dia dapat dengan cepat memahami arti kebenaran Sedikit waktu berlalu Dan hari kegembiraan besar Wang Wang Dian sudah dekat Dan tekanan Yesuan semakin meningkat Hari ini Sudah waktunya bagi Panglima Perang untuk pergi Dan Yesuan masih melawan teriakan biru Boom! Gerbang ladang kultivasi terbuka Dan Lan Yao dan yang lainnya masuk dari luar Di ladang latihan Kedua sosok itu melintas dengan cepat Ayah, sudah waktunya Lan Yao berkata dengan hormat kepada Raksasa Emas Kedua pria di tengah berhenti Dan baju besi emas dari baju besi emas itu juga langsung hancur Dengan seorang lelaki tua berkulit hitam di dalamnya Mengerti Lan Xiao mengangguk dan menatap pemuda itu Dia berkata Nak, kualifikasimu telah melampaui pemahamanku Jika kamu lebih dari kamu Itu tidak layak disebut Jika kamu tenang, hari-hari ini Panen mungkin lebih banyak Dalam beberapa hari terakhir pertempuran terus-menerus Yesuan memang memiliki panen Denyut buminya berubah menjadi 16 berat Dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat Namun, karena tekanannya Dia sangat kesal sehingga tidak ada yang lebih dari panen ini Para senior mengatakannya Yesuan mengangguk dengan hormat Memang, hatinya belum tenang dalam beberapa hari terakhir Tetapi di luar dugaannya bahwa dia dapat mengubah denyutna di bumi menjadi 16 Kekuatanmu sangat bagus Digunakan dengan sangat baik Penguasaan kekuatanmu sangat kuat Aku memperkirakan bahwa kamu juga harus cepat memahami mitos ganda tentang kekuatan Blue Xiao berkomentar Yesuan juga berpikir demikian Namun, kebenaran bukanlah seni bela diri Darahnya memiliki peningkatan sentimental Jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri Baiklah, tim telah berkumpul Mari kita pergi ke jalan Blue Xiao langsung mengibaskan keringat tubuhnya Dan kemudian berjalan keluar Yesuan memperlambat suasana hatinya dan menindak lanjutinya Sekarang, dia akhirnya akan pergi ke Raja Istana Dan kali ini masih merupakan pertarungan besar Banyak Raja para Dewa Suci dari Working Hall pergi ke kerusuhan saga Tetapi kali ini pemimpinnya bukanlah teriakan biru Tetapi para tetua Istana Panglima Perang yang kembali dari kerusuhan bintang-bintang Dan dia ada di sana, Raja Perang dan Raja Perang Peluang memenangkan kuil bahkan lebih besar Working Hall masih cukup jauh dari kuil Wangdian Namun, jajaran Working Hall, termasuk Yesuan Semuanya adalah dewa virtual Dan jumlahnya mencapai delapan Ini bukan fokusnya Poin utamanya adalah bahwa olah utama Beastmaster Hall hanya ada di Beastmaster Hall Ini adalah Raja Sembilan Tingkat Faktanya, ada Stuart Lord Kali ini pernikahannya hampir aman Alasan mengapa ayah Jiang Tiandeng Jiang Wenyu dapat mencapai Raja Sembilan Tingkat adalah karena Tuannya adalah pemilik istana dari Sword God Palace Dan kakek Jiang juga merupakan Raja Enam Tingkat Namun, entah mengapa Hati Yesuan masih sedikit malu Kali ini, jika tidak berhasil Dia akan dinikahkan Tiga hari kemudian, orang-orang tiba di wilayah hukum Kuil Raja Tetapi mereka tidak langsung pergi ke Kuil Raja Tetapi di sebuah gunung menunggu ratu binatang Hahaha, Tuan Biru, jangan datang tanpa dosa Tawa yang hangat datang Dan Yesuan berbalik dan melihat tim yang terdiri dari 10 orang bergegas ke arah ini Tuan Stuart, aku sudah lama tidak melihatmu Lan Yao bergegas kembali Situ Aotian, penguasa Bismaster Hanya seorang penatua sebelum divisi kuil Setelah menjabat sebagai penguasa Dia terlihat oleh istana-istana Dewa Pedang Sejak saat itu, kekuatannya melonjak dan berayun Kedua tim berkumpul bersama Situ Aotian memetik dan melihat orang-orang di sekitarnya Dia akhirnya jatuh pada para penatua Allah Raja Perang Dia tersenyum dan berkata Aku tidak menyangka para tetua akan kembali Bagaimana dengan kerusuhan baru-baru ini Para tetua yang ada di mulutnya adalah para tetua dari Balai Raja Perang, Yonghao Tidak terlalu datar, ketiga kekuatan itu menjadi bermasalah lagi Panglima Perang para tetua agung menggelengkan kepala mereka Baiklah, jangan katakan ini Situ Aotian juga mengalihkan perhatiannya ke Yesuan Kamu adalah putra Ye Chong dan Jiang Sinyi Meskipun aku tidak mengenal orang tuamu Aku mengenal Duan Muyun Dan aku mengenalnya secara tidak langsung Sekarang, Yesuan telah memahami bahwa Duan Muyun adalah penguasa Balai Raja Perang Raja para Dewa Virtual Dan murid dari pemilik istana-istana pedang Itu adalah dia Setiap kali dia membantu Ye Chong untuk mengobati Jika tidak, Ye Chong tidak boleh bertahan Kali ini ada situ Diansu Jiang pasti tidak akan dapat membalikkan gelombang apapun Katalan Yao sambil tersenyum Siapa Situ Aotian? Raja para Dewa yang sia-sia Hanya satu langkah adalah Dewa Virtual Memang ada banyak penguasa jahe Tetapi Situ Aotian cukup untuk mengejutkan seluruh keluarga Dewa Itu mungkin tidak benar Jiang Tian Cheng adalah putra Jiang Wenyu Meskipun Jiang Wenyu masih di istana pedang Tetapi dia mungkin membiarkan saudara-saudaranya datang Kali ini, itu tidak semudah itu Situ Aotian menggelengkan kepalanya Petik 2 Saudara laki-laki Jiang Wenyu Semua orang mengernyit Jiang Wenyu sudah menjadi kepala istana Dewa Pedang Kekuatannya lebih kuat dari Situ Aotian Saudara-saudaranya setidaknya harus menjadi Raja Tingkat 8 Raja Tingkat 9 Dan bahkan Dewa Virtual Jika itu benar, itu hanya masalah satu Jika ada dua, maka semuanya akan merepotkan Hal yang paling tidak nyaman saat ini adalah Yesuan Tunangannya sebenarnya dipaksa Tetapi dia tidak punya cara lain selain bergantung pada orang lain Rasa ini benar-benar tidak nyaman Kualifikasinya sangat bagus Tetapi dia terlalu muda Kekurangan waktu Jika dia diberi waktu satu atau dua tahun lagi Dia memiliki keyakinan untuk menyapu seluruh istana Situ Aotian melihat ekspresi Yesuan dan berkata Jangan khawatir Duan Muyun telah lama meninggalkan istana Pedang Dan mungkin dia akan berada di sana Mendengar ini, mata Yesuan berbinar Duan Muyun adalah teman Ye Chong Jika dia datang, dia pasti akan membantu Baiklah, mari kita bahas tindakan pencegahannya terlebih dahulu Situ Aotian tidak mengendurkan kewaspadaannya karena kekuatannya yang kuat Kali ini, aksi pernikahan tidak hanya untuk Yesuan Tetapi juga untuk wajah Raja Opera Jika gagal, maka merekalah yang dipukuli Orang ini tidak mampu menanggungnya Jika saudara ipar Jiang Wenyu datang Saya diseret oleh saya Tetapi pada saat itu, kakek Jiang hanya dapat dihentikan oleh para tetua saat itu dan Tuan Biru Setelah itu, para tetua angin mencari kesempatan untuk mendekati pengantin wanita Dan membawa orang-orang pergi dengan paksa menggunakan guntur Ini adalah rencana Situ Aotian Para tetua yang ada di mulutnya adalah Raja Tingkat 4 dari Aula Raja Binatang Seperti Lansin, itu adalah atribut angin Dan juga memahami percepatan angin Kecepatannya berada di antara orang-orang yang hadir Yang kedua setelah Situ Aotian Lebih dari selusin Raja berdiskusi di sana Dan Yesuan juga ikut campur Mendengarkan rencana itu dengan saksama Kekuatannya tidak lemah, dan di antara orang-orang ini juga bisa berada di tengah Jadi dia masih bisa membantu Setelah beberapa saat, kedua belah pihak berencana untuk menyelesaikannya Setelah itu, Yesuan, kamu akan masuk dengan tim Ola Raja Binatang Aku akan membantumu Keluarga Jiang tidak dapat merasakan darahmu Bahkan jika saudara-saudara Jiang Wenyu datang Mereka bukan keluarga Jiang Mereka tidak akan melakukannya Aku menyadarinya Situ Aotian berkata kepada Yesuan Petik 2 Tapi, aku Yesuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah Namun sebelum dia selesai Shen Tuli melanjutkan Jangan khawatir Terakhir kali Jiang Wenjing datang Aku ada di sana Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah seorang Panglima Perang Kamu akan berpura-pura menjadi muridku Bagus Yesuan mengangguk Rencana ini cukup sempurna Hanya saja tidak tahu apakah semuanya bisa berjalan lancar Selanjutnya, kedua tim memasuki Kuil Wangdian secara berurutan Dan tim dari Ola Raja Perang pertama kali melanjutkan perjalanan Setelah setengah hari Yesuan memasuki tim di Ola Master Binatang Yesuan, semuanya menunggu instruksi Dan kamu tidak boleh bertindak tanpa izin Shen Tuli membisikkan sebuah pesan Aku akan Yesuan sangat serius tak lama kemudian Kesebelas orang dari Ola Master Binatang memasuki Istana Raja Hahaha, aku tidak menyangka Tuan Situ akan datang Dia benar-benar datang Jiang Wenjing hari itu tiba-tiba muncul Bagaimana mungkin aku tidak datang saat kejadian bahagia ini Situ Aotian mendengus dan tersenyum Silakan ke sini Jiang Wenjing buru-buru menerima kesebelas orang itu Tetua Jahe, Tuan Biru, apakah mereka sudah datang? Shen Tuli tiba-tiba bertanya Pandangan Jiang Wen sudah waktunya Aku sudah mengatur untuk tinggal Ketika kesebelas orang Yesuan masuk Hari sudah malam, besok adalah hari kegembiraan besar Istana Raja Tak lama kemudian, Jiang Wenjing mengatur tempat tinggal untuk kesebelas orang dari Situ Aotian Tetua Jahe, di mana orang-orang yang tinggal di Ola Raja Perang Situ Aotian bertanya Tuan Stuart, mereka berseberangan Setelah Jiang Wenjing selesai, dia pergi Meskipun Jiang Wenyu bukan pemilik kuil Dia adalah Raja para Dewa Virtual Dan statusnya dalam keluarga Dewa adalah yang teratas Oleh karena itu, pernikahan Jiang Tian Cheng tentu saja megah Selain Ola Raja Perang dan Ola Master Binatang Masih banyak tamu yang akan datang Jadi Jiang Wenjing masih perlu menerima tamu Setelah dia pergi, sebelas orang Situ Aotian langsung mengetuk Pintu istana di seberangnya Istana Panglima Perang telah menunggu lama di paru pertama hari itu Namun, saat ini, tidak ada tujuh orang di Ola Raja Perang Dan jumlahnya sudah lebih dari sepuluh Bulan, dia Yesuan Lan Yao menuntun seorang wanita biru dan datang Wanita biru ini adalah bulan biru dari Raja-Raja Perang Dia berusia sekitar 25 tahun Dia tinggi dan tegap, dan wajahnya adalah wanita yang baik Namun, saat ini, wajahnya dengan sedikit rasa malu Menghadap ke jalan Maaf, aku menyakiti mereka Jika dia tidak membawa dinasti Song dan penguasa Song ke gurun besar Semuanya tidak akan berkembang hingga hari ini Bagaimana pengotongannya sekarang? Yesuan bertanya Dia baik-baik saja, tetapi selalu ada Raja Tingkat 3 yang mengawasinya Aku bahkan tidak tahu di mana posisinya Mengenai putusannya, cederanya telah stabil Jika dia tidak dapat menyembuhkannya, aku khawatir akan sulit untuk berlatih di masa depan Jawab Blue Moon Bagaimana dengan Tiga Raja? Yesuan melirik sekilas Jika Anda tahu lokasi dinasti Song, Anda dapat memulainya malam ini Tetapi mereka tidak tahu Ini adalah Raja Kuil yang benar-benar menipu terlalu banyak Gadis S itu adalah Istana Panglima Perang saya Bahkan saya tidak dapat melihat wajahnya Besok, kita harus mengajari mereka dengan baik Lan Yao berkata dengan sangat kesal Bisakah itu membuatku melihat keputusannya? Yesuan bertanya lagi Ya, ikutlah denganku Blue Moon mengangguk Hei, saudara kembar Yin dan Yang Aku akan pergi dan melihat Situ Aotian menjadi tertarik Tidak hanya itu, tetapi juga banyak orang telah berlalu Lagi pula, tidak banyak jenius dengan atribut yang menghasut dalam sejarah Wang Dian Kualifikasi penguasa Song juga sangat bagus Tetapi karena cedera serius Bahkan peremajaan kayu mati hanya dapat diobati sedikit Jika Anda ingin pulih, Anda memerlukan beberapa harta Oleh karena itu, dia tidak terlihat oleh raja-raja Dan karena itulah dia tidak dijaga Boom, gerbang istana kecil terbuka Dan inilah kediaman penguasa Song Penguasa Song, yang masih berlatih di dalam Berhenti setelah melihat bulan biru yang masuk Tuan balai kecil, ah Yesuan Setelah penguasa Song melihat Yesuan di belakang bulan biru Itu adalah kejutan bagi tubuh harimau Yesuan, bagaimana kamu bisa di sini? Song Ruling berjalan cepat Dan menepuk bahu Yesuan Bertanya dengan sangat aneh Setelah lebih dari setahun Keduanya bertemu lagi Dan suasana hati mereka pasti sedikit bersemangat Yesuan, yang melihat Song Ruling Juga dalam suasana hati yang sama Dia melihat Song Ruling dan bertanya Bagaimana lukamu? Cederaku tidak masalah Tetapi saudara perempuanku Demi dia, benar-benar setuju Untuk menikahi Jiang Tian Cheng itu Yesuan, aku turut berduka cita Song Ruling tiba-tiba matanya merah Saat ini, dia hanya membenci kekuatannya sendiri Yang tidak cukup untuk melindungi dinasti Song Aku sudah tahu tentang ini Kali ini, aku di sini untuk menyelamatkanmu Alkitab dan kamu Bisakah kamu melihat Alkitab sekarang? Adikku sekarang dijaga oleh Raja Tingkat Tiga Yang lain tidak bisa Tetapi aku mungkin bisa Song memutuskan untuk mengangguk Meskipun Kuil Wang Dian tidak membiarkan Bulan Biru masuk Tetapi Song Ruling, bagaimanapun juga Adalah saudara dari dinasti Song Tingkat keberhasilannya akan lebih besar Kalau begitu pergilah sekarang Dan ceritakan padanya Saat dia keluar besok Aku akan segera membawamu pergi Para tetua Kuil Bismaster berkata Baiklah, aku akan pergi Song memutuskan untuk mengangguk Pelan-pelan, situ Aotian tiba-tiba Menghentikan Song Ruling dan berkata Jika kamu tahu lokasi gadis kecil itu Kita bisa bertindak malam ini Bagus, mata Song Ruling berbinar dan Segera pergi Yesuan dan yang lainnya sedang menunggu Untuk tinggal di sini Ditambah dengan Blumun dan yang lainnya Jumlah Dewa Virtual mereka telah melebihi 20 Raja Dewa Virtual Kuil Wang Dian Hanya 10 orang Sebagian besar juga seperti Aola Raja Perang dan Aola Bismaster Dan pergi ke kerusuhan Tak lama kemudian Keputusan Song kembali berlaku Yesuan, aku melihat adikku Aku sudah menceritakan semuanya padanya Posisinya adalah Song menyeringai kasar dan berlari mendekat Baiklah, posisinya sudah diketahui Kalau begitu, mari kita bertindak sekarang Situ Aotian melihat orang-orang di sekitarnya Meskipun mereka mengatakan bahwa Kedua Raja Istana akan mengalahkan Wajah Wang Dian kali ini Jika mereka dapat merayakan tahun baru Pada hari pernikahan Wajah ini pasti keren Namun, mungkin ada beberapa variable besok Mereka merasa bahwa mereka masih diasuransikan Dan akan mulai malam ini Dengan cara ini Anak laki-laki itu memimpin jalan Aku segera menyelamatkan orang itu Dan kemudian kita pergi Situ Aotian berkata kepada penguasa Song Baiklah, terima kasih yang lebih tua Mata penguasa Song berbinar Meskipun dia tidak mengenal Situ Aotian Situ Aotian berani menyelamatkan seseorang Setidaknya Raja Tingkat 4 Dalam hal ini Maka kita menunggu di sini Ketika orang-orang tiba Kita akan segera pergi Kata Lan Yao Ying Kemudian Situ Aotian menepuk bahu penguasa Song Dan kemudian pergi Kecepatan ini melampaui reaksi semua orang Bagaimanapun Situ Aotian adalah Raja Dunia Virtual Penguasa Song hanya merasakan bahwa Tubuhnya kehilangan berat badan Dan penglihatan di sekitarnya menjadi gelap Yang berarti bahwa kecepatannya telah melampaui akal sehatnya Dia sudah melaporkan posisi dinasti Song Meskipun ada orang di jalan Itu hanya puncak dunia virtual Situ Aotian adalah Raja Puncak Kecepatannya bahkan Lan Yao Para tetua angin dan orang-orang lain tidak dapat menanggapi Belum lagi orang-orang ini Terjepret Situ Aotian tiba-tiba berhenti Dan di depannya Ada istana yang dijaga ketat Bahkan jika penguasa Song tidak mengatakannya Situ Aotian juga tahu bahwa ini adalah kamar dinasti Song Siapa Kedua penjaga di pintu berteriak Realitas virtual yang ketat Berani berteriak padaku Mata Situ Aotian tiba-tiba tertegun Saat berikutnya Kedua orang ini meraung Pingsan Alam dunia terlalu besar Dan Situ Aotian dapat mengejutkan dua orang dengan momentumnya sendiri Pada hari yang sama Jiyantian Kuan juga mengandalkan celah di alam Mengejutkan Yesuan dan puluhan ribu prajurit lainnya Masih ada Raja Tiga Tingkat Tanya Situ Aotian Di istana Jawab Song Hei Suara penguasa Song belum jatuh Dan gerbang istana telah dibuka dengan tergesa-gesa Sejauh ini Penguasa Song tidak tahu apa itu Situ Aotian Berani gila Berani Seorang lelaki tua keluar Dan setelah dia melihat wajah Situ Aotian Dia juga tertegun dan berseru Tuan Stuart Tuan Setelah mendengar nama itu Penguasa Song hanya tahu siapa orang di sebelahnya Nima Ternyata adalah aulah utama Beastmaster Raja ilusi para dewa Oh Maaf Situ Aotian tersenyum dingin Saat berikutnya Sosok itu melunak Dan Song memutuskan bahwa dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun Itu mengerikan Dan momentumnya saja dapat membuat raja tingkat ketiga tercengang Ini adalah kekuatan raja tingkat sembilan Kemudian Situ Aotian dengan cepat terjun ke istana bersama Song yang berkuasa Istana kecil itu sudah didekorasi dengan indah Dan di sebuah ruangan kecil di istana Song Tae Jing duduk dengan tenang di tempat tidur dan mengenakan jas putih Adik perempuan Tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya datang Song Chong Jing mendongak dan mendapati bahwa Song yang berkuasa Ada di depannya Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Kakak, apa kabar? Jangan katakan itu Cepat pergi Kata Situ Aotian Langsung meraih lengan dinasti Song Dan dengan cepat menyapu keluar istana dengan satu tangan Dalam sepuluh detik Dia kembali ke kediaman Song yang berkuasa Alkitab Yesuan Yang sedang menunggu di dalam Melihat tiga orang yang baru saja mendarat dan segera bergegas maju Yesuan Song dinasti akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memeluk Yesuan Setelah lebih dari setahun Keduanya akhirnya bertemu Selama periode itu Yesuan tidak tahu berapa kali krisis hidup dan mati dialami Tetapi dia mendukungnya Ini adalah kepercayaannya Tidak apa-apa Mari kita pergi saat kita menunggu Yesuan membelai rambut Song dinasti Berbisik di telinganya Semua orang yang hadir menonton dengan diam Tidak ada yang bersuara Jadi mereka menonton dengan tenang dan tidak ingin mengganggu Setelah sekian lama Yesuan Cai dan Song dianjing berpisah Yang pertama melihat sekeliling setelah berputar-putar dan berkata Situ Dianzu Senior Yesuan mengucapkan terima kasih padanya di sini Hei, jangan berterima kasih padaku Aku belum keluar Aku masih setengah hati sekarang Situ Aotian berkata sambil tersenyum Cinta setengah pribadi Yesuan tertegun Aku berutang awan kayu pada kondisi manusia Setelah aku menyingkirkanmu Aku sudah selesai Situ Aotian menjawab Yesuan mengerti Sentulai berkata Baiklah, kuil itu belum ditemukan Kita akan menariknya Meskipun kita tidak bisa mengalahkan wajah kita Tetap penting untuk menyelamatkan orang Pada saat ini Lan Yao tiba-tiba menyarankan Apakah kita ingin membagi menjadi dua tim Satu tim dengan Yesuan dan beberapa orang yang tersisa Tim yang membuat masalah Ide yang bagus Istana ini benar-benar terlalu gila Dan kita belum menempatkan kedua aula kita di mata kita Kali ini tim hutan belantara yang hebat Mereka juga menanganinya dengan santai Berisik Masalah besar Atau dunia mengira hanya ada satu raja di Cina Timur Saya setuju Para tetua dari kedua raja berteriak di sana Jangan khawatir Situ Aotian tiba-tiba berkata Ketika saya akan menyelamatkan orang Saya tidak melihat banyak orang di sepanjang jalan Kosong Jadi saya merasa bahwa kuil Wang Wang seharusnya tahu bahwa kita akan melakukan ini Apa? Orang-orang mengernyit untuk menjelaskan sebuah pilihan Wang Wang Dian Saya sudah tahu bahwa mereka ingin menikah Apakah ada pengkhianat? Namun, raja kuil bukanlah orang bodoh Sebelum keluarga Jiang, itu adalah jantung utama Wang Dian Itu adalah kekuatan terbesar di Wang Dian Ada banyak orang yang bisa menebak bahwa itu dapat dibenarkan Ayo pergi, benarkah? Keluar dan lihatlah Keluar dan lihatlah Kita begitu banyak orang, kita tidak takut pada mereka Situ Aotian langsung memimpin semua orang keluar dari istana Yesuan dan Song Chongjing dan Song Ruling bercampur dalam tim Sekarang mereka baru saja pergi Jika ada penyergapan, maka mereka secara alami akan mati Dan sebaliknya, mereka akan dapat pergi dengan aman Sekelompok tangan sombong ini mulai berlari liar Langsung masuk ke pintu istana Mereka berlari sebentar Dan benar saja, mereka tidak melihat seorang raja istana di jalan Tampaknya memang ada penyergapan Oh, pernikahan ini mungkin hanya orang buta Tujuannya adalah untuk mempertemukan kita Situ Aotian tiba-tiba berhenti Siapa ini? Raja istana mencoba mengeluarkan kita dari jaring Lalu menelan kedua raja itu Hatilan Yao tiba-tiba bergetar Raja dari Raja, Kuil Perang, dan Kuil Binatang Ini adalah tiga kekuatan besar setelah pembagian bait suci Di antaranya Raja dari Raja adalah yang terkuat Setelah mereka dikalahkan Maka Kuil Wang Wang Akan menjadi hegemon benua timur di masa depan Dan dapat digabungkan menjadi tiga Untuk membangun kembali kejayaan istana Namun, di masa depan Wang Dian sepenuhnya diperintah oleh keluarga Jiang Tidak, tujuan mereka mungkin hanya kamu dan aku Situ Aotian menggelengkan kepalanya Lan Yao bertanya dengan tidak dapat dijelaskan Hanya kita berdua Saat berikutnya, dia mengerti Situ Aotian adalah aula utama aula Bismaster Dan dia adalah wakil penguasa aula Raja Perang Keduanya adalah penguasa Tetapi ada beberapa rahasia yang tidak dapat diceritakan Adapun orang-orang lainnya, mereka juga bingung Saya tidak tahu apa yang sedang dimainkan oleh dua penguasa utama Pergi, keluar dan lihat Situ Aotian mulai berlari lagi Tim dari dua raja, yang kuat seperti Situ Aotian Telah mencapai raja tingkat sembilan Dan yang lemah hanya puncak dewa virtual Namun, saat ini Menunggu di luar kuil Wang Wang Ada ratusan orang Situ Aotian berlari keluar dari kuil Itu benar Situ Aotian keluar dan berkata Jiang Wenjing, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Jiang Wenjing tersenyum dan berkata Saya tidak ingin melakukan apapun Selama Situ Dian dan Blue Daddy saling menyerahkan Anda dapat pergi hari ini Apa, Lan Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Meskipun dia mengatakan bahwa dia sudah menebak 7788 Peta lokasi jantung Kaisar Yao Su Jiang Wenjing berteriak Gambar ini memiliki tiga foto Ada satu untuk masing-masing dari tiga raja Hanya tiga peta yang dapat digabungkan untuk mengetahui kejatuhan Yao Su Tuan Stuart, Anda tidak akan tahu Oh, Anda benar-benar datang untuk peta ini Situ Aotian tersenyum dingin Peta ini, saya juga mendengar Tuan berkata Tetapi saya tidak memiliki benda ini Lan Yao juga berkata dengan samar Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wakil Apakah Anda memilikinya atau tidak Selama Anda menyerahkan cincin Kiangkun Anda dapat pergi Kata Jiang Wenjing Situ Aotian mendengus dan berkata dengan keras Apakah dengan kalian Orang-orang dari keluarga Jiang ini tampaknya memiliki banyak Tetapi kebanyakan dari mereka adalah dewa virtual biasa yang bahkan raja tidak memilikinya Kekuatan tempur yang sebenarnya hanya sekitar selusin Belum lagi Situ Aotian Orang-orang ini sendiri dapat lebih baik daripada Raja Kuil Jadi Situ Aotian tidak perlu keluar Tuan Stuart, Anda adalah raja tingkat sembilan Anda dapat membunuh kami semua tanpa usaha apapun Tetapi kami dapat menghalangi Anda di sini kali ini Tentu saja itu pasti Setelah Jiang Wenjing selesai Dia menatap langit berbintang dan berteriak Feng Daren Benar saja, keluarga Jiang adalah penolong Ketika suara Jiang Wenjing jatuh ke telinga semua orang Mereka melihat sosok putih perlahan jatuh dari udara Ini adalah seorang pria Dengan rambut panjang berkibar Tampilan yang lembut dan elegan Terlihat sangat santai Feng Shizeh, apakah Anda? Situ Aotian mengenalinya Feng Shizeh ini, murid dari pemilik istana pedang istana Lebih awal dari Jiang Wenyu Jadi dia adalah saudara laki-laki Jiang Wenyu Adik laki-laki menjaga lapisan terakhir menara Jiang Shen Bahkan jika itu adalah hari kegembiraan besar Tian Chengyin Saya tidak dapat membukanya Jadi saya akan melakukannya untuk saya Bai Xiu, seorang pria berpakaian putih Berkata sambil tersenyum Hanya, mengandalkan Anda Dan ingin menghentikan saya Situ Aotian menatap Feng Shizeh Dia adalah murid istana dewa pedang Dan Feng Shizeh ini juga merupakan dua raja Yang merupakan raja puncak negara virtual Siapa yang kuat dan siapa yang lemah Hanya tahu kapan mereka telah bermain Situ Aotian Kamu masih menyerahkan peta Ini bagus untukmu Feng Shizeh tertawa Jangan katakan peta dulu Apa yang kamu inginkan dari hati kaisar Situ Aotian bertanya lagi Feng Shizeh menjawab Sangat sederhana Meskipun adik laki-laki telah menjadi kepala istana Dia tidak pandai mengganggu benua timur Meskipun hati kaisar hanya legenda Kamu dan aku tahu bahwa ini nyata Hati kaisar agung memiliki tubuh kaisar iblis Yang merupakan harta karun bagi raja dewa virtual Jadi, kamu menginginkan tubuh kaisar iblis Situ Aotian mengerti Ya, meskipun tubuh kaisar iblis ini tidak dapat memahami kehendak kaisar agung Dia dapat memahami kebenaran Dengan dia, istana instrumental dapat bertahan selamanya Feng Shizeh menjawab Sekarang, Yesuan dan yang lainnya akhirnya mengerti satu hal Hati kaisar agung itu nyata Jika kaisar Wangdian mendapatkan tubuh kaisar Yaosu Maka dalam 10 tahun, mereka akan dapat sepenuhnya menekan Aola Bismaster dan Aola Raja Perang Bahkan jika kedua raja bersatu Saya khawatir itu bukan lawan mereka Oh, jika memang begitu Maka saya bahkan tidak dapat memberikan peta itu kepada Anda Selain itu, saya juga menyembunyikan peta ini Jika Anda ingin tahu di mana Anda berada Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu Darah Situ Aotian juga sudah mendidih Dan perang itu mencengangkan Tidak penting untuk tidak bersama Anda Selama kalian semua memiliki keberuntungan terbaik Feng Shizeh menjawab dengan dingin Petik 2 Dalam hal ini, maka kita tidak perlu mengatakan apapun Mata Situ Aotian mendesah dan berbisik Jika pertemuan itu terbuka Feng Shizeh ini diblokir olehku Lalu aku dan para tetua memblokir lelaki tua Jiang Kata Lan Yao Dia dan para tetua Yonghao sama-sama raja lima tingkat Dan kakek Jiang Yang memblokir raja enam tingkat Seharusnya tidak memiliki masalah besar Jiang Tian itu akan datang kepadaku Tetua agung dari Aola Bismaster berkata bahwa Dia juga seorang raja lima tingkat Para pendahulu Harap berhati-hati Hari ini tidak berusaha keras Tetapi dapat berbagi hal yang sama denganku Bukan generasi umum Lan Yao mengingatkan Baiklah, putra ini telah mencapai raja empat tingkat Kualifikasi melawan langit Aku khawatir pemahaman tentang kebenaran juga banyak Tetua agung dari Aola Bismaster mengangguk Sekarang, kekuatan tempur tingkat lanjut telah dialokasikan Para tetua biru Kudengar kau dapat mengendalikan pedang emas besar Kau akan pergi dengan anak-anak ini nanti Aku akan menidurimu Kata para tetua angin Dia adalah raja tingkat empat Ditambah dengan percepatan angin Kecepatannya berada di antara orang-orang yang hadir Kedua setelah situ Aotian Yang terpenting adalah dia masih memiliki teknik rahasia yang unik Dan tidak masalah untuk mengawal orang-orang ini Bagaimana dengan para pendahulumu? Yesuan buru-buru bertanya Yakinlah, meskipun ketiga raja kita telah berpisah Tetapi mereka telah bekerja sama sebelumnya Selain itu, Duan Muyun dan aku sama-sama pendekar pedang Mereka tidak akan membunuh Situ Aotian berkata Meskipun kamu pergi Jangan sampai tertangkap oleh mereka Kita tidak akan punya apa-apa Para pendahulu, kita juga bisa melawan dua Song Chongjing tiba-tiba berdiri Kali ini, jika bukan karena mereka Bagaimana bisa keadaan menjadi seperti ini? Oh, bagaimana kekuatan bertarungmu? Situ Aotian bertanya dengan rasa ingin tahu Dan dia adalah orang pertama yang melihat si kembar Yin dan Yang Song Ru Ling dan Song Chongjing saling memandang dan berkata Adik perempuanku dan aku sudah menjadi raja kelas satu Mereka dapat memilih raja tingkat kedua Jika kita bergandengan tangan Bahkan raja tingkat tiga pun akan bertarung Benar saja, ini adalah induksi kembar yang legendaris Kata Situ Aotian Ya, Song memutuskan untuk mengangguk Induksi kembar adalah ciri fisik kembar Yin dan Yang Selama kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dekat Kekuatan tempur keduanya akan jauh lebih kuat Inilah yang mereka sadari setelah mereka keluar dari hutan belantara Jika demikian, maka aku hanya akan mengirim dewa-dewa kecil ini keluar dari dunia virtual Lan Xiao mengangguk Tujuan pribadinya tidak besar dan pertahanannya sangat kuat Bahkan lebih kuat dari Sentulai Selama dia tidak mencapai raja tingkat keempat, tidak akan ada masalah Baiklah, kalau begitu katakan saja Jangan sampai menit terakhir Jangan bunuh, terutama keluarga Jiang Situ Aotian mengingatkan Keluarga Jiang, tetapi ada Jiang Wonyu dan dukungan Jiang Sinyu Jika itu untuk membunuh keluarga Jiang, Jiang Wonyu akan marah Bagaimanapun, Jiang Wonyu sekarang adalah pemilik Istana Pedang Pada saat ini, Feng Shize tiba-tiba berkata dengan keras Situ Aotian, apakah kamu sudah membahasnya dengan baik Begitu banyak pelayan yang menunggu Selain orang-orang dari Kuil Wangdian Ada juga kekuatan utama di bawah Istana Kekaisaran Meskipun kekuatan ini tidak kuat, tetapi bobotnya cukup Pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah Akan segera menyebar ke seluruh penjuru timur Siapa wajah siapa yang bermain Lihat saja pertempuran ini